Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menuju siang Pada konten kali ini Kita mau buatkan Cara kami membuat media tanam Yang kami nantinya akan Dipergunakan untuk media Di beberapa tanaman-tanaman kami Seperti ini ya Ini kita paling simple ya Jadi ini adalah tanah merah Tanah pure Belum ada campuran siapapun Nah hal yang paling penting adalah Kita wajib memberikannya dengan sekam Seperti ini Jadi ini tanah Kita melihat tanah teksusnya itu sangat rapat ya Jadi tidak berongga Kalau semisal kalau kita tanam langsung Artinya tanaman yang kita lakukan grounding Itu memang secara alamnya Tanah yang berada di dalam bumi ini Dia akan membentuk rongga Dimana disitu ada sirkulasi air Kemudian berpasir Ataupun rongga-rongga lainnya Cuma kalau kita ingin menggunakan Dalam tambuh lampot Kalau semisal tidak menggunakan sekam Itu tanah itu akan menjadi padet Dan padetnya itu akan mempersulit gerakan akar di tanaman itu sendiri Contohnya seperti ini sekam Ini adalah tadi perbandingannya Kita menggunakan sering satu banding satu ya Jadi ini tanah Ini satu karung Nanti sekamnya juga kita buat satu karung Nah proses pencampurannya Sepertinya tidak ada yang istimewa sih kita aduk Supaya berat-berat merata Dimana nanti setelah merata Nanti kita gunakan Ini pure tanah dengan sekam Kita tidak pakai kompos Jadi kotoran kambing atau apapun Karena itu nanti kita akan berikan setelah tanaman itu Sudah berada di dalam media Seperti ini ya Nah ini kita melihat Ini usahakan kalau lebih bagus itu sekamnya itu sudah dalam bentuk fermentasi Atau kalau tidak sekam yang sudah lama ya Seperti ini Ini kan hitam nih Ini sudah kepanasan, kepehujanan Terjadi pelapukan di sini Ya kalau semisal ada kesulitan Yang baru pun sebenarnya tidak masalah Nanti pun dia akan terjadi dekomposi di media setelah pengadukan Ini seperti ini Kita aduk nanti perlahan Seperti ini ya Jadi benar-benar rata Nanti kalau sekamnya kurang Nanti kita tambahkan secara perlahan saja Yang jelas tanah di sini harus benar-benar menyatu dengan sekam ya Sebagai perongga Oke seperti ini Kita skip dulu ya Nah ini update-nya Setelah kita sudah campur ya Pertama tadi kita menggunakan cangkul Nah ini kemudian kita rakatkan dengan skop ya Nah ini satu lagi tadi ada yang tertinggal Kita sering menggunakan sekam itu sekam mentah Bukan sekam bakar Tujuannya adalah sekam mentah itu awet Dia tidak mudah lapuk Sehingga nanti dia masih mempertahankan Membuat rongga pada satu media di dalam tambu lampor Oke Nah nanti akan ada pertanyaan Nah terus nanti nutrisinya dari mana Nah kita seringnya menggunakannya itu POC ya Dari asap amino Jadi untuk media cukup ini saja Tanah berikut dengan campuran sekam Perbandingan bisa satu banding satu Satu karung tanah bisa berbanding dengan satu karung sekam Nah nanti di pemupukan Nanti kita akan rutin melakukan pemupukan Baik itu pupuk kompos dari didaunan Ataupun dari POC ya Seperti ini Ini sudah siap Jadi ini simple ya Jadi cuman bahannya adalah tanah Tanah usahakan tanah yang masih ada humusnya Kemudian sekam Nanti ini kita siap Kita tempatkan di dalam media Medianya bisa seperti ini Ini adalah polybag Atau mungkin seperti ini Ini adalah flanter bag Buat stok pun tidak apa-apa Ini karena sekamnya itu mentah Jadi dia awet Dia tidak gampang lapuk Bisa bertahun-tahun Jadi kita sekali ini saja Dalam proses untuk pencampuran antara media sekam dengan media tanah Oke demikian Cara kami membuat media tambuh lampot Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.